Min al aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin Ahai, lebaran tak cuma saling memaafkan, tapi juga ganti penampilan Loh, kok bisa? Ya iya, coba dong ditengok desa Ngadirjo, Kecamatan Pogalan, Trenggarek, Jawa Timur ini Wah, warna-warni bersorek diri Begini nih, lebaran lebih meriah Hiasan aneka kain warna-warni yang dibalut lampu hias Terpasang di sepanjang jalan desa Di siang hari penuh warna, lalu di malam hari bagaimana? Gemerlap lampu warna-warni menghiasi desa Nah, yang begini nih, terasa lebarannya Suasana warga menjadi bahagia karena nuansanya yang berbeda Menghias kampung dilakukan di berbagai desa di Trenggarek, Jawa Timur sejak sepekan terakhir Demi menyulat kampung menjadi semarang seperti ini Butuh biaya yang tidak sedikit, belasan juta rupiah Uangnya dari mana? Ya swadaya warga Semua warga menyumbang demi cantiknya desa tercinta Ya patungan, jadi apa yang kurang lengkap dilengkapi Jadi kalau tahun ini kita mengagarkan untuk lampionnya Yang kemarin dengan lampion belum ada Ini lampionnya, catnya untuk yang papeng diperbarui Jadi semua agar lebih baik lah Gotong royong, jadi pada malam hari Kalau siang kan puasa Jadi tidak ada yang kuat untuk melaksanakan kerja ini Jadi untuk malam hari semua Baik laki-laki, perempuan, tua muda Semua turun ke jalan Ada yang ngecat, ada yang masang untuk selayernya, lampunya Jadi semua berperan aktif dalam rangka mengekseskan ini Tak hanya di desa Ngadirejo Di desa Widoro, kecamatan Gandusari juga tak kalah meriah Ternyata desa inilah yang mempelopori kegiatan menghias kampung di Trenggalek Dengan kondisi kampung yang meriah Diharapkan sukacita menyambut idul fitri tetap terasa Meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Yang paling penting, warga juga berkomitmen Tetap menjaga protokol kesehatan saat merayakan lebaran Sehingga terhindar dari paparan virus corona Yosibio Infianto, Trenggalek, Jawa Timur